Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah Kepindahan Panas Topik kita pada hari ini adalah Konduksi Satu Dimensi Pada Keadaan Tunas Apa itu keadaan tunak? Keadaan tunak adalah bahasa Inggris dari Steady State Mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini Sebelumnya saya akan melakukan sedikit review Terkait dengan materi yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari terkait dengan Persamaan difusi konduksi panas Ini adalah bentuk umumnya Bentuk umum dari persamaan difusi panas Yang mana disini K adalah konduktivitas thermal dari suatu material Kemudian T besar Ini adalah suhu E dot gen adalah panas yang dibangkitkan persatuan volume Selanjutnya T yang kecil adalah waktu Lalu Rho disini adalah densitas Dan C yang kecil adalah kapasitas kalor Kemudian artinya disini Kemudian artinya disini kalau kita lihat disisi sebelah kanan Ini adalah persamaan yang bergantung terhadap waktu Artinya disini kita punya Do T besar per Do T kecil Ini artinya adalah perubahan suhu Atau T besar terhadap waktu Kemudian disini adalah bentuk dari turunan Dua kali Del K T ditambah E dot gen Sama dengan Rho C dot T per Do T kecil Ini adalah bentuk persamaan umum dari persamaan difusi panas Kemudian apabila kita punya kasus steady state Artinya disini Steady state itu dia sudah time independent Atau sudah tidak bergantung terhadap waktu Sehingga nilai Do T besar Do T kecil atau perubahan suhu terhadap waktu Ini akan sama dengan 0 Sehingga bisa kita dapatkan persamaan yang lebih sederhana Seperti ini Kemudian kita akan meninjau persamaan di atas Pada arah sungguh X saja Atau pada satu dimensi Maka persamaan Del K T ini Dapat kita tulis menjadi D D X dikali K D T per D X Artinya disini kita punya suku Perubahan suhu Atau D T per D X kali K Yang tak lain adalah heat flux Dan disini E dot Gain merupakan heat generation Atau panas yang dibangkitkan persatuan volume Pada saat tidak ada heat generation Artinya tidak ada sumber panas Disini Maka persamaannya menjadi lebih sederhana Kita hilangkan E dot Gainnya Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini Pada satu dimensi Pada satu dimensi Artinya gradien suhu Hanya terjadi pada sumbu koordinat tersebut Dan perpindahan panas Juga hanya terjadi pada arah tersebut saja Keadaan tunak Atau steady state Artinya suhu pada suatu titik Tidak bergantung atau tidak berubah Terhadap waktu Artinya T besar Atau suhu Hanya merupakan Fungsi dari posisi saja Kalau kita lihat tingjau satu dimensi Misalnya pada sebuah dinding Sumbu Y disini adalah suhunya Sedangkan sumbu X adalah perubahan posisi Misalnya disini adalah Sisi satu Atau kita tulis permukaan satu ya TS1 Suhunya seperti ini Kemudian TS2 Dia memiliki suhu yang lebih rendah Nilai dari TS1 Di sebelah kiri Dan TS2 Di sebelah kanan Ini akan konstan Nah pada saat No heat generation Atau persamaan secara matematis Seperti ini Ini merupakan persamaan Differential order Kedua Untuk menyelesaikannya Kita dapat nanti Mengintegralkannya dua kali Dan disini kita lihat ya Bahwa KDT per DX Ini merupakan Heat plug Ingat Ini heat plug Dari bentuk persamaan ini Heat plug Atau key dot X Merupakan minus KDT per DX Maka artinya Pada persamaan Ini Yang disini Kalau kita perhatikan Nilai dari D key dot X Atau D per DX Atau ini adalah Perubahan Heat flux Jadi D key dot X Per DX Ini artinya adalah Perubahan Heat flux Terhadap posisi Ini adalah Perubahan Heat flux Terhadap posisi Ini sama dengan Nol Artinya Tidak ada Perubahan Heat flux Terhadap posisi Sehingga Kita bisa tuliskan Bahwa Heat flux Untuk Kasus Satu dimensi T di state Dan tidak ada Panas yang dibangkitkan Heat flux Itu akan Bernilai Konstan Atau Tetap Jadi dia Bernilai Konstan Pada Arah Perpindahannya Kalau Arahnya Satu dimensi Arah X Maka dia Akan konstan Di setiap Posisi Di arah X Jika dia Mengalami Konduksi Misalnya Ini Saya punya Sebuah Dinding Komposit Seperti ini Maka Kalau Arah Perpindahan Panasnya Dari Kiri Ke kanan Ini Adalah Nilai Heat flux Key Dot X Kalau Kita Tinjau Di Bagian Sebelah Kiri Paling Kiri Kemudian Di Tengah Paling Kiri Adalah Key Dot 1 Dan Di Tengah Adalah Key Dot 2 Dan Di Sebelah Kanan Adalah Key Dot 3 Maka Karena Konstan Nilainya Itu Akan Sama Dimanapun Posisinya Selama Dia Berada Di Dalam Dinding Atau Melewati Dinding Ini Dan Mengalami Perpindahan Panas Secara Konduksi Nah Untuk Kasus Plan wall Satu Dimensi Arah Sumbu X Kita Asumsikan Nilai Dari Konduktivitas Termal A Dari Suatu Material Adalah Konstan Sehingga Untuk Menyelesaikan Persamaan Diferensial Orde Kedua Ini Kita Bisa Mengintegralkannya Dua Kali Kemudian Nilai K Ini Dapat Keluar Karena Kita Anggap Dia Konstan Sehingga Disini Fungsi Disri Busi Suhu Pada Arah Sumbu X Kita Bisa Mendapatkan Fungsi Distribusi Suhu Pada Arah Sumbu X Disini Saya Tidak Menurunkan Secara Detail Persamaan Diferensial Orde Kedua Ini Tetapi Kita Bisa Mendapatkan Solusi Dari Persamaan Diferensial Tersebut Yaitu Adalah Fungsi Distribusi T Jadi Fungsi T Terhadap X X Itu Adalah Suatu Posisi Di Suatu Dinding Ini Suatu Frame Wall Kalau Kita Lihat Disini Ini Adalah TS 2 Min TS 1 TS 2 Adalah Suhu Permukaan 2 Sedangkan TS 1 Adalah Suhu Permukaan 1 Jika Ditulis Seperti Ini Artinya TS 1 Ini Memiliki Suhu Yang Lebih Tinggi Dibandingkan TS 2 Jadi Artinya Delta T Disini Akan Bernilai Negatif Karena TS 2 Lebih Kecil Dari TS 1 Dan X Adalah Suatu Posisi Tertentu L Ini Menunjukkan Ketebalan Dari Suatu Dinding Jadi Misalnya Kita Punya Dinding Dengan Tebal 5 Millimeter Maka L Nya Akan Sama Dengan 5 Millimeter Dan X Menunjukkan Posisi Dari Anggap Sisi Sebelah Kiri Itu Adalah 0 Sisi Sebelah Kanan Adalah L Panjang Ini Adalah Kita Bisa Menentukan Berapa Suhunya Atau Distribusi Suhu Pada Suatu Titik Di Dalam Dinding Tersebut Dan TS 1 Tadi Adalah Suhu Permukaan Di Bagian Yang Lebih Panas Sekali Lagi Disini TS1 Menunjukkan Bagian Lebih Panas TS2 Ini Bagian Yang Lebih Dingin Lebih Jelasnya Saya Sudah Tuliskan Di Dalam Slide Ini Jadi Kalau Kita Punya Gambar Seperti Ini Ini Adalah X 0 X 0 Jadi Disini Menunjukkan X Yang Ini X Sama Dengan 0 Disini X Sama Dengan L Artinya Tebal Dinding Ini Dari Kiri Ke Kanan Adalah L Kalau Ini Titik Disini Adalah TS 1 Maka Titik Disini Adalah TS 2 Dimana Sumbu X Adalah Jarak Dan Sumbu Y Adalah Temperatur Jadi Artinya Disini Terlihat Bahwa TS1 Memang Lebih Panas Dibandingkan TS2 Sehingga Ini Adalah Profil Temperaturnya Pada Suatu Dinding Dan Ingat Ini Adalah Kasusnya Plan Plan 1 Dimensi Kemudian Dia Steady State Dan Tidak Ada Heat Generation Kalau Kita Lihat Dari Persamaannya Maka Perubahan Temperaturnya Ini Akan Terjadi Secara Linear Ya Karena Dia Hanya Faktor X Saja Bukan X Kuadrat Jadi Ini Secara Linear Atau Garis Turus Baik Saya Akan Lanjutkan Berikutnya Kita Dapat Merepresentasikan Suatu Perpindahan Panas Konduksi Kedalam Bentuk Rangkaian Nah Rangkaian Ini Seperti Rangkaian Listrik Maka Kita Akan Sebutnya Sebagai Rangkaian Termal Yang Ekivalen Kita Analogikan Difusi Panas Itu Seperti Muatan Listrik Pada Kasus Listrik Kita Akan Mempunyai Sebuah Hambatan Listrik Atau Electrical Resistance Ini Kita Simbolkan Sebagai R R Itu Dari Hambatan Dan E Ini Menunjukkan Electrical Dan Dia Memiliki Konduktivitas Listrik Konduktivitas Listrik Umumnya Disimbolkan Dengan Simbol Sigma Nah Pada Kasus Panas Ini Ada Hambatan Panas R T Dan Juga Ada Konduktivitas Panas Ini K Kalau Kita Punya Pada Hambatan Listrik Re Nilai Hambatan Itu Sama Dengan Beda Potensial Disini Beda Potensial Artinya Beda Tegangan Dibagi Dengan Arusnya Kuat Arusnya Ini Ini Sama Dengan L Dibagi Sigma A Atau Panjang Dari Suatu Benda Dibagi Dengan Sigma Konduktivitas Listriknya Dikalikan Dengan Luas Permukaannya Ini Adalah Luas Penampang L Panjang A Luas Penampang Dari Suatu Benda Kalau Kita Bicara Ini Adalah Suatu Rangkaian Listrik Karena Kita Menganalogikan Disini Panas Seperti Hambatan Listrik Konduktivitas Panas Seperti Hambatan Listrik Maka Untuk Konduksi Kita Bisa Mendapatkan Persamaan Yang Analogis R Sama R Tapi Saya Kasih Simbol T Disini Menunjukkan Termal Kemudian Beda Potensial Itu Adalah Gaya Penggerak Untuk Terjadinya Perpindahan Arus Listrik Oleh Karena Itu Pada Kasus Panas Driving Force Atau Gaya Penggerak Adalah Perbedaan Suhu Disini Saya Tulis T1 T2 Kemudian Ini Adalah Key Dot X Atau Laju Perpindahan Panas Ini Sama Seperti Arus Listrik Arus Listrik Itu Adalah Jumlah Muatan Persatuan Waktu Sedangkan Key Dot X Adalah Berapa Panas Yang Dipindahkan Persatuan Waktu Sehingga Untuk Konduksi Kita Dapat Tuliskan Hambatan Termalnya Ini Sama Dengan L Dibagi KA K K K K K Konduktivitas Panas Yang Mana Disini Kita Kita Tahu Bahwa Key Dot X Itu Sama Dengan Min KA Delta T Per Delta L Sorry Delta T Per L Atau Dapat Kita Tuliskan KA Ini Adalah TS 1 Min TS 2 Dibagi L Ingat ya Kalau Pada Kasus Ini TS 1 Sanya Adalah Permukaan Yang Lebih Panas Sedangkan TS 2 Adalah Permukaan Yang Lebih Dingin Sedangkan Kalau Kita Punya Kasus Konveksi Berdasarkan Newton Law Of Cooling Kita Tahu Bahwa Laju Perpindahan Panas Ini Sama Dengan H Kali A Kali Delta T H Itu Adalah Koeficien Konveksi A Adalah Luas Permukaan Kemudian T S Adalah Suhu Permukaan Dan T Infinit Ini Adalah Suhu Yang Jauh Dari Permukaan Atau Bisa Kita Bilang Ini Adalah Suhu Lingkungannya Sehingga Disini Pada kasus konveksi nilai dari hambatan thermal ini sama dengan 1 dibagi HA jadi kalau konduksi kita punya L ya L dibagi KA sedangkan pada konveksi adalah 1 dibagi HA kalau kita punya dinding yang mana permukaan sebelah kirinya itu terpapar fluida yang lebih panas dengan temperatur adalah T infinit 1 dan memiliki konduktivitas maaf memiliki koefisien konveksi H1 kemudian di sisi sebelah kanan dinding ini terekspos oleh fluida yang lebih dingin dengan temperatur T infinit 2 dan koefisien konveksinya adalah H2 pada kasus ini ini adalah laju perpindahan panasnya ini konstan kita lihat disini arahnya dari kiri ke kanan atau dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah kalau kita tinggal pada bagian konduksinya disini maka profil temperaturnya ini adalah linear atau garis lurus tapi pada bagian konveksi dia tidak linear kalau kita lihat disini ini adalah bagian konveksi di luar dinding sebelah kiri kemudian ini adalah konduksi maaf ini salah tulis ya seharusnya adalah konduksi dan yang sebelah kanan adalah konveksi pada kasus ini kita bisa gambarkan ya bahwa akan ada hambatan thermal atau RT disini adalah hambatan di bagian konveksi dan ini adalah RT di bagian konduksi dan ini adalah RT di bagian konveksi jadi kita punya 3 buah hambatan yang dipasangkan secara keri disini dan titik-titik disini ini menunjukkan interface atau suhu lama adalah pada fluidanya kemudian pada permukaan benda di kiri permukaan benda di kanan dan ini pada fluidanya pada kasus ini nilai laju perpindahan panas atau key besar dot x nya konstan sehingga kita bisa dapatkan disini adalah RT konveksi 1 ya yaitu pada bagian yang sebelah kiri ini sama dengan 1 per H 1 kali A sedangkan pada konduksi atau di bagian dalam dindingnya ini sama dengan L per A ini adalah nilai dari hambatan thermalnya sedangkan pada sisi sebelah kanannya hambatan thermalnya adalah 1 per H2 A sehingga nilainya seperti ini ya ini adalah nilai masing-masing untuk hambatan thermal karena ini sama seperti rangkaian listrik maka kita bisa mengerjakannya seperti rangkaian listrik itu kita bisa mencari hambatan totalnya yang mana pada kasus ini ini adalah rangkaian seri artinya hambatan total dapat kita jumlahkan selamat saya gambarkan ulang disini ya ini adalah ekivalen sirkuitnya sehingga kita bisa mendapatkan tadi ya bahwa laju perpindahan panasnya itu konstan artinya di bagian kiri di tengah dan di bagian kanan pada kasus ini ini sama laju perpindahan panasnya yang masing-masing besarnya seperti ini ini kita lihat di tingjau di kiri ini di tengah konduksi dan ini di kanan konveksi secara keseluruhan overall perbedaan antara suhu sisi kiri dan sisi kanan itu adalah T infinit 1 min T infinit 2 kalau kita bicara keseluruhan dari sistem ini nah kemudian disini hambatan thermal total kita tuliskan sebagai air top maka nilai dari laju perpindahan panas adalah delta P dibagi dengan hambatan total yang mana hambatan totalnya itu adalah penjumlahan ini ya penjumlahan sehingga laju perpindahan panasnya dapat kita tuliskan menjadi persamaan seperti ini mana nilai yang bawah ini ya ini adalah nilai dari air total baik kita lanjutkan kembali laju perpindahan panas atau heat transfer ini dituliskan pada persamaan ini ya ini sama seperti pada slide sebelumnya ini adalah delta T secara keseluruhan dan ini adalah air total dari ekivalen circuit thermal yang kita punya maka untuk heat flux ini adalah laju perpindahan panas untuk heat flux kita bisa kalikan nilai laju perpindahan panas dikalikan dengan A atau dikalikan dengan luas permukaannya sudah tahu bahwa Ki dot X ini A kali Ki X ini ada dotnya maka heat flux disini kita dapat tuliskan seperti ini artinya kita hilangkan kita hilangkan A disini kalau kita tidak ada A maka kita bisa mendapatkan nilai dari heat flux kalau ada A maka kita dapatkan adalah laju perpindahan panas atau heat transfer rate baik untuk lebih memahami saya akan memberikan sebuah contoh soal yang pertama disini telah dilakukan proses anti pengembunan pada suatu kaca belakang di mobil dengan cara mengalirkan udara hangat pada permukaan kaca bagian dalam jika udara hangat bersuhu 40 derajat celcius dan koefisien konveksinya 30 Watt per meter kuadrat kelvin 40 derajat celcius disini artinya ini sama dengan T infinit sedangkan ini adalah nilai dari H pertanyaannya adalah berapakah suhu di permukaan dalam dan di permukaan luar kaca yang tebalnya 4 mm kemudian suhu udara di luar nah ini artinya T infinit yang di luar itu diketahui minus 10 dengan koefisien konveksi 65 Watt per meter kuadrat kelvin dan konduktivitas kaca 1,4 Watt per meter kelvin pada umumnya kalau kita punya soal seperti ini kita menyatakan bahwa yang panas itu adalah 1 yang dingin adalah 2 baik kita akan coba kerjakan permasalahan ini ya ini saya akan coba kerjakan jadi kalau digambarkan ulang ya digambarkan ulang kita akan punya kurang lebih gambarnya seperti ini jadi anggap ini adalah kaca mobil yang memiliki ketebalan ini ya ini ketebalannya adalah 4 mili meter nah kemudian si kaca mobil ini dia terekspos ya untuk anti pengembunan adalah dengan fluida panas anggap disini ini adalah fluida panas artinya ini di bagian dalam ini in di bagian dalam mobilnya diketahui bahwa T infinitnya anggap ini 1 ya ini adalah 40 derajat celcius dan nilai H satunya adalah 30 watt per meter kwadrat celvin kemudian bagian dingin ini adalah di luar di luar nah ini T infinit 2 ini nilainya adalah minus 10 kemudian nilai H2 ini adalah 65 watt per meter kwadrat celvin nah dia anggapannya di ekstra ekspos oleh udara dingin seperti yang sudah saya jelaskan bahwa heat fluxnya itu mengalir dari kanan ke kiri karena dari yang panas ke yang dingin kemudian konduktivitas thermalnya disini kanya ya ini adalah 1,4 watt per meter kelvin kalau kita gambarkan ekivalen circuitnya misalnya yang ini adalah T infinit 2 kemudian ini adalah termalnya hambatan termalnya ini adalah TS 2 lalu ini adalah hambatan termalnya disini ini adalah TS 1 hambatan termal dan ini adalah P infinit 1 oke belum saya lanjutkan kita perlu menuliskan asumsi asumsinya tadi ya bahwa ini adalah kasus konduksi satu dimensi ini adalah konduksi satu dimensi arahnya adalah arah sumbu X kemudian ini kasusnya adalah steady state atau keadaan tune up kemudian kita asumsikan bahwa nilai K nya disini adalah konstan atau konduktivitas thermal dari material kacanya ini konstan nilai K konstan dan disini kita abaikan adalah radiasi radiasi kita abaikan baik yang ditanya adalah berapa suhu suhu dari permukaan bagian yang dingin artinya disini TS 2 yang itu tidak diketahui sebelum diketahui pada kasus ini heat flux nya konstan ini konstan dan dia memenuhi persamaan ini secara overall T dot X ini sama dengan T infinit 1 minus T infinit 2 dibagi dengan R totalnya R totalnya coba kita tuliskan ya bahwa pada bagian konveksi ada 1 per H 2 ini adalah 1 per H yang ini adalah 1 per H 1 jadi sorry ini 1 ini L L per A sedangkan yang ini adalah 1 kenapa kita hilangkan bagian A nya ya karena kita menggunakan heat flux nya disini tidak menggunakan laju perpindahan tanah oke secara overall kita dapat tuliskan disini ya berarti T infinit 1 itu 4 10 ini minus minus 30 karena suhunya di luar adalah minus kemudian ini sama dengan 1 per 65 ditambah 4 mm adalah 0,04 0,004 dibagi 1,4 ditambah 1 per 30 maka heat flux nya disini ya kita bisa dapatkan kurang lebih adalah 969 Watt per meter kuadrat setelah kita dapatkan nilai dari heat flux nya karena heat flux ini konstan ya i dot x nya ini konstan maka pada bagian yang panas atau k k dot x ya pada bagian panas atau k dot x ada s1 ya temperatur yang panas ini akan sama dengan k dot konveksi 1 atau sama dengan ini adalah H dikali T infinit 1 min TS 1 heat flux nya sama ini kita bisa menghitung berapa heat flux nya kita gak mungkin menggunakan pada bagian yang konduksi ya karena TS 2 nya dianya bukan diketahui disini kita bisa mendapatkan nilai dari TS 1 nya karena heat flux nya ini tadi sudah diketahui disini kita bisa mendapatkan berapa nilai dari TS 1 TS 1 ini sama dengan T infinit 1 min k dot x dibagi h 1 ditukar nilainya ini adalah 40 min 969 dibagi 30 kurang lebih nilainya adalah 7,7 derajat celsius ini adalah untuk TS 1 itu pada bagian yang panas maka pada bagian yang dingin di sini key dot x pada S2 ini akan sama dengan H2 TS 2 min P infinit 2 nah disini perlu diperhatikan kalau pada bagian yang panas yang ditulis adalah T infinit 1 min TS 1 karena lagi delta yang kita pakai itu adalah panas kurang dingin sedangkan pada bagian yang dingin tentu suhu di permukaan itu akan lebih panas dibandingkan suhu lingkungannya atau T infinit 2 maka dituliskannya adalah TS 2 min T infinit 2 ini dapat kita tuliskan TS 2 ini sama dengan T infinit 2 ditambah Q.x yang sudah kita tahu ya 9.69 tadi dibagi H2 T infinit 2 adalah minus 10 ditambah 969 dibagi 30 kalau kita hitung hasilnya kurang lebih adalah 4.9 derajat L C nah ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kita hari ini untuk soal yang pertama lalu soal yang kedua ini sama seperti kasus sebelumnya jadi kita tinggau kasus sebelumnya tetapi proses pengembunannya berbeda dilakukan dengan cara menempelkan elemen pemanas pada permukaan bagian dalam dengan adanya elemen pemanas ini akan dihasilkan heat flux yang uniform pada permukaan dalam kaca pertanyaannya adalah tentukan daya listrik persatuan luas dari kaca agar dapat menjaga suhu permukaan dalam itu 15 derajat celcius dimana suhu udara di bagian dalam adalah 25 derajat celcius ini agak sedikit beda ya kalau sebelumnya 40 dengan koefisien konveksi udara adalah 10 meter kuadrat kelvin sedangkan suhu udara di luar sama dengan kasus sebelumnya artinya disini kita gunakan asumsi yang sama ini adalah konduksi satu dimensi steady state kemudian konduktivitas thermalnya konstan kita abaikan radiasi dan yang tambahan disini adalah kita harus mengabaikan resistansi dari elemen pemanas anggapannya dia tidak ada hambatan di elemen pemanas tersebut dan yang dicari adalah heat flux heat flux uniform disini pada permukaan saya kembali lagi ke google jamboard atau papan tulisnya jadi kalau di gambaran tadi kurang lebih sama ya mirip bedanya mungkin disini ini ada semacam tambahan ini anggapannya ini adalah elemen pemanas ini anggap tipis cuman kita gambarkan agak tebal ini ini adalah elemen pemanas saya kasih simbol seperti ini kemudian ini sama ya arah perpindahan panas seperti ini yang ini adalah inf yang ini adalah out nah yang cukup berbeda disini ya bahwa nilai dari T infinite 1 ini adalah 25 derajat celsius dengan nilai H1 adalah 10 watt per meter kwadrat kelvin dan diketahui disini suhu di bagian sini ya di bagian di bagian di sini dia TS 1 itu adalah 15 derajat kelsius jadi berbeda ya dengan kondisi sebelumnya sedangkan di bagian luar ini kondisinya sama T infinite 2 nya masih minus 10 kemudian H2 nya masih 65 watt per meter kwadrat kelvin kita akan gambarkan kembali ekivalen sirkuitnya disini jadi di bagian di bagian ini akan ada hambatan konveksi kemudian ini adalah konduksi karena hambatan termal eh hambatan elektrik yang kita abaikan jadi kita gak usah tergambarkan langsung ke hambatan termalnya seperti ini jadi disini adalah 1 per H2 disini adalah L per K dan ini adalah 1 per H1 ini untuk konduktivitas termalnya oke kita akan tinggal yang pertama ya pada sisi kiri dan sisi sebelah kanan kalau kita lihat di sisi sebelah kiri ya ini di permukaannya disini akan ada faktor kondisi dan konveksi atau konveksi dan konduksi sedangkan pada sisi sebelah kanan nah disini ada konveksi plus heating elemen ya oke jadi ada key dot el nya kalau saya tuliskan disini ya ini adalah sisi kiri kiri ini ada konveksi plus konduksi ya ini adalah TS 1 min T infinit 2 jadi kita lihat di sisi sini ya nah ini ada konduksi dari mulai TS1 TS1 sampai T infinit 2 nah kemudian ini artinya dibagi ya L per K ditambah 1 per H 2 jadi walau kita mau menghitung heat flux ini ini adalah heat flux nah ini akan sama dengan di sisi sebelah kanan karena heat flux nya itu constant di sisi kanan ini adalah konveksi plus heating element atau pemanas jadi sekali lagi ya sisi kiri ya ini dari mulai rum kanan ini sampai bagian konveksi di kiri sedangkan kanan itu adalah bagian heating element sampai konveksi jadi tidak ada konduksi di sini berarti di sini tubuhnya adalah T infinit 1 min TS 1 dibagi 1 per H1 ditambah I dot dari elemen pemanas jadi yang bagian ini ini adalah dari elemen pemanas yang mana nilai nilai key dot elemen pemanas ini berdasarkan persamaan semua ini ini bisa kita tentukan karena inilah yang akan kita cari heat flux nya berapa maka di sini adalah TS 1 min T infinit 2 dibagi L per K ditambah 1 per H 2 ini minus infinit 1 min TS 1 dibagi 1 per H1 ini kita masukkan angkanya semuanya ini 15 ya TS satunya 15 min minus 10 dibagi ini sama 0,004 dibagi 1,4 ditambah 1 per 65 ini minus 25 min 15 dibagi 1 per 10 ini kalau kita hitung ya I.cl akan dapatkan seri kurang lebih ya 1270 koma 48 satuannya adalah watt per meter persegi jadi itu adalah jawaban untuk contoh soal yang kedua oke kita lanjutkan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dinding komposit ini komposit disini sama seperti artinya suatu sistem yang terdiri lebih dari suatu material rangkaian ekivalen atau rangkaian termal ekivalen juga dapat digunakan untuk sistem kompleks seperti dinding komposit nah dinding ini bisa saja terdiri dari beberapa rangkaian seri maupun paralel dari hamdatan termal contohnya seperti ini ini ada 3 material A B dan C dengan masing-masing memiliki ketebalan yang berbeda LA LB dan LC kemudian terekspos di sisi sebelah kiri dengan fluida yang panas di sisi sebelah kanan dengan fluida yang dingin karena ini dipasangkan seperti ini maka kita akan punya di bagian konduksi di tengah ini bagian daging dindingnya ini adalah bagian konduksi dapat dituliskan seperti ini LA PKA kali A LB PKB kali A LC PKC kali A dan semuanya ini adalah rangkaian seri kalau pada kasus ini nah laju perpindahan panas dari sistem ini dapat dinyatakan dengan bentuk seperti ini key.x ini overall ya kita lihat T infinit 1 di sebelah kiri T infinit 1 min T infinit 4 dibagi total hambatan yang mana total hambatannya yang ini ya ini dipasang secara seri artinya langsung kita jumlahkan saja kalau kita tuliskan total hambatan sebagai Sigma RT nah apabila kita lebih hat lebih jauh ya kalau kita punya bentuk seperti ini nah ini adalah bentuk dari hambatan seri dan juga paralel kalau kita lihat di sebelah atas ini terisolasi ya artinya dia hanya memiliki panas di sisi kiri dan sisi kanan saja dimana ini adalah T1 ini adalah T2 kemudian kita punya materialnya misalnya ini material E ini F G dan H yang mana material F dan G ini disusun secara paralel jadi ya perlindung komposit ini kita bisa buat suatu rangkaian tegma equivalent yang dipasang seri dan paralel nah ini bentuknya bisa seperti ini yang tengah yang F dan G ini dipasang secara paralel lalu dipasang seri dengan bagian E dan bagian H atau juga bentuk ini kalau kita lihat disini ya ini adalah paralel atau kita bentuk semuanya ke dalam suatu rangkaian paralel semuanya artinya disini kalau saya gambarkan kita bagi juga di bagian E kita bagi juga jadi E ini kita bagi 2 jadi kalau digambar ini ya nah ini seperti dibagi 2 lalu di bagian H juga kita bagi 2 seperti ini artinya kita akan punya rangkaian seperti ini nah kurang lebih seperti ini nah ini adalah hasil pembagian 2 bisa kita kerjakan menjadi seperti ini ini sama saja artinya kita akan punya disini adalah satu rangkaian paralel seperti ini oke saya lanjutkan lagi kemudian saya akan membahas berikutnya adalah terkait dengan overall heat transfer coefficient kita tinggal lagi dinding komposit ABC ini yang dipasang secara seri seperti ini kalau kita tahu bahwa laju perpindahan panas ini adalah delta T delta T keseluruhan dibagi dengan hambatan termal keseluruhan jadi ini adalah delta T semua ini hambatan termal semuanya nah kita definisikan bahwa laju perpindahan panas ini sebagai U kali A kali delta T jadi disini muncul suatu faktor U yang mana U itu kita sebut adalah overall heat transfer coefficient jadi bentuk ini ya bentuk ini mirip seperti bentuk Newton's law of cooling tapi bedanya menggunakan H ya Newton's law of cooling jadi HA kali delta T kalau laju perpindahan panas jadi kita definisikan U overall heat transfer coefficient yang mana nilai U ini ini dipengaruhi U nya ini adalah 1 per sigma RT kali A artinya dia dipengaruhi oleh konveksi maupun juga oleh konduksi ini adalah untuk overall heat transfer coefficient saya definisikan U nya sebagai ini sehingga kita dapat tuliskan laju perpindahan panasnya menjadi seperti ini kalau kita kalikan disini U nya substitusi maka kita akan mendapatkan persamaan yang ini kembali yang mana hambatan total atau R total ini sama dengan sigma RT atau sama dengan delta T per key dot atau sama dengan 1 per UA kalau kita mengetahui overall heat transfer coefficient nya penggunaan overall heat transfer coefficient ini akan kita pakai ketika kita masuk ke pokok bahasan terkait dengan heat exchanger atau alat penukar panas terutama terkait dengan perhitungan efektif nya baik saya akan melanjutkan ke contoh soal yang ketiga di soal ini ada dinding komposit ini terdiri dari 3 buah material A B dan C ditunjukkan seperti pada gambar ini masing-masing A B dan C memiliki ketebalan yang berbeda beda jadi disini ketebalannya tidak sama A seperti ini B seperti ini dan C seperti ini tapi diketahui bahwa nilai KA adalah 25 KB nya adalah 60 maaf ini bukan KB ini seharusnya KC nilai dari KC saya saya ralat disini ini adalah KC nilai KC nya adalah 60 kemudian LA 25 dan LB dan LC ini dia memiliki panjang yang sama baik LA maupun sorry baik LB maupun L C nah jika pada keadaan steady side dan diketahui bahwa TS0 sorry TSO O ini menunjukkan outer atau luar ini adalah 20 derajat Celsius lalu TSI ini TSI yang bagian inner dalam ini adalah 600 derajat Celsius jadi disini seperti oven jadi di dalam oven di luar adalah lingkungan kemudian T infinit air nya adalah 800 derajat Celsius dan koefisien konveksinya H nya adalah 25 Watt per meter kuadrat Kelvin artinya yang ada di bagian TSD disini kita tidak meninjau pengaruh konveksi nah tentukan besarnya konduktivitas thermal material B ditanya adalah nilai KB makanya tadi disini saya ralat kalau ada KB menjadi KB oke bagaimana mengerjakannya kita kembali lagi ke Google Jamboard kita kita asumsikan pada kasus ini tadi konduksinya adalah satu dimensi lalu steady state tidak ada heat generation kemudian konduktivitas thermalnya itu konstan nah kita bisa membuat suatu ekivalen sirkuit dari gambar tadi ya dari dinding kompositor tersebut saya akan copykan gambarnya disini kita punya adalah hambatan thermal hambatan thermal untuk konveksi lalu ini konduksi konduksi lagi konduksi lagi ini adalah TSO yang disini adalah T infinit ini adalah TSI nilai R nya nilai R nya ini adalah 1 per H kali A ini adalah LA kali KA kali A ini adalah LB kali KB kali B kali A disini bukan material tapi adalah luas permukaan lalu ini adalah LC dibagi K C kali A kalau kita bicara terkait dengan heat flux artinya kita tidak perlu menggunakan A nya karena kita dikalikan A masing-masing sehingga kita cari heat flux cari heat flux ini pada bagian material yang solid tapi kita tidak tinjau ketika terjadi konveksi material yang padat artinya di bagian KA KB dan AC disini heat flux nya sama ya nilai heat flux nya I.X nya ini akan sama dengan TSI min TSO nah ini dipengaruhi oleh LKA L LA kali KA ditambah LB kali KB ditambah LC kali KC yang mana disini nilai KB nya itu pengen kita ketahui atau belum diketahui ini kita bisa masukkan TS1 nya adalah 600 min TS2 nya adalah 20 nah ini adalah 0,4 dibagi KA nya adalah 25 kemudian 0,2 dibagi KB ditambah 0,2 dibagi 60 nah ini nilainya sudah ada ya yang KC nya ini kita kita tuliskan ini 580 ya 600 min 20 lalu yang bagian bawah kita dapatkan adalah 0,019 ditambah 0,2 dibagi KB nah selanjutnya karena heat flux nya itu konstan disini maka kita bisa cari heat flux pada bagian konveksi kita cari heat flux ini pada bagian konveksi terdapatkan ya disini key dot x ini sama dengan H P infinit min P S I H nya adalah 25 ya ini dikali 800 min 600 800 min 600 200 200 x 25 itu hasilnya adalah 5000 maka disini heat flux nya konstan ya karena heat flux konstan artinya di bagian konveksi dan bagian konduksi itu akan sama saja heat flux nya konstan maka dapat kita tuliskan persamaan yang sebelumnya 580 dibagi 0,019 tambah 0,2 per KB ini sama dengan 5000 kita selesaikan secara aljabar dapatkan 580 dibagi 5000 ini sama dengan 0,019 ditambah 0,2 per KB nah ini sehingga disini ya KB nya ini akan sama dengan 0,2 dibagi 580 per 5000 min 0,019 atau nilai atau nilai KB nya ini sama dengan 2,06 lot per meter Kelvin itu adalah jawaban untuk contoh soal yang ketiga baik kita lanjutkan kembali disini berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan hambatan kotak kontak sebelumnya pada kasus-kasus sebelumnya ketika kita punya suatu dinding komposit kita mengabaikan adanya hambatan kontak hambatan kontak itu adalah hambatan karena bersentuhannya dua material atau karena si material itu berdempetan akan tetapi pada suatu sistem komposit ini bisa terjadi penurunan suhu pada interface atau pada antarmuka antarmaterial ini yang disebabkan adanya hambatan thermal kontak ini kalau kita gambarkan disini kalau kita punya material komposit ini adalah material A di sebelah kanan ada material B ini seolah-olah materialnya itu mulus kalau secara makroskopi kalau kita coba zoom disini kita zoom out seperti ini di bagian ini tidak sepenuhnya dia mulus mungkin ada semacam bolong-bolong seperti ini karena materialnya tidak sepenuhnya mulus baik kedua-duanya di bagian permukaannya ini adalah interface dan ini adalah key double aksen menunjukkan heat flux ketika kita lihat di bagian material A ini terjadi penurunan secara linear sampai ke permukaan material A yang berbatasan dengan material B tetapi disini terjadi suatu penurunan temperatur yang sangat tinggi atau kita sebut sebagai temperature drop jadi dari posisi ini turun jauh ke posisi ini ini adalah suhu B ketika dia berbatasan dengan material A lalu dia akan mengalami penurunan secara linear kalau kita abaikan beberapa kasus ini akan beda penurunan secara signifikan oleh karena itu apabila kita memperhitungkan adanya hambatan thermal kontak atau kita simbolkan disini adalah R T C ini menunjukkan kontak maka delta T nya ini sama sorry nilainya dari R T adalah delta T itu penurunan temperatur atau temperatur drop dibagi dengan key dot saju perpindahan tanas T A min T B per I dot atau dapat dinyatakan kalau kita punya heat flux ini dalam bentuk seperti ini ya kita ganti saja simbolnya pakai double send nah kontak resisten ini ini memiliki nilai yang berbeda beda tergantung material mana bertemu dengan material yang mana contoh disini pada tabel ini ini adalah thermal contact resisten atau hambatan thermal contact dari suatu interface metalik atau logam pada kondisi vakum dan pada aluminium interface dengan resurface roughness atau kasaran permukaan seperti ini dengan with different interfacial fluid jadi kalau misalnya vakum yang A ini kalau ada interfacial fluid artinya disini kalau kita lihat gambar sebelumnya disini kalau vakum berarti ini seperti rongga kosong nah ini ada fluidanya entah itu udara atau yang lain kalau vakum ya kosong kalau vakum nilainya seperti ini seperti ini dimana nilai kontak pressure masing-masing sama berbeda kemudian ini stainless steel copper magnesium aluminium kemudian kalau ketemu interfacial fluid disini air helium hidrogen silikon oil dan glycerin nah kemudian ini adalah label berikutnya sama resisten dari solid solid interface jadi dia bertemu solid dengan solid disini contoh disini silikon chip dengan lab aluminium in air di udara kemudian aluminium with indium foil filler indium foil filler kemudian stainless steel with indium foil filler aluminium with metallic PB coating dan seterusnya nah ini adalah contoh nilai dari lembatan kontak baik selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan media berpori atau porous media nah ini berbeda dengan hambatan kontak kalau hambatan kontak itu ada dua material dan antar interface nya itu dia bisa saja porous seperti berongga karena tergantung dengan surface roughness masing-masing material nah kan pada media berpori artinya satu material tapi dia berongga nah perpindahan panas yang terjadi pada media berpori atau media yang terdiri dari kombinasi zat padat dan fluida yang stasioner jadi dia bolong berongga bisa diisi fluida tapi fluidanya harus stasioner artinya tidak terjadi konveksi disitu nah ketika fluida itu berupa gas atau cairan nah media berpori yang dihasilkan dikatakan jenuh kalau saturasi tapi kalau misalnya ada tiga fase ya selain padat cair dan gas tiga itu dan dia berdampingan dalam media berpori makanya disebut sebagai media berpori yang tak jenuh mari kita pertimbangkan disini gambar ini ya kita lihat gambar ini disini ada suatu material material sama kemudian dia bolong-bolong disini anggapnya bolong-bolong seperti ini nah pertimbangkan media berpori jenuh yang dikenai suatu permukaan T1 ini sini T1 pada X sama dengan 0 di sebelah kiri dan T2 pada X sama dengan L ini seperti pada gambar ini nah pada keadaan steady state dan T1 lebih besar dari T2 artinya akan terjadi perpindahan panas dari kiri ke kanan maka laju perpindahan panasnya disini dapat kita tuliskan seperti persamaan ini disini ada faktor baru kalau kita lihat dia ada K efektif kali A dibagi L dikali delta T dan ini adalah nilai dari hambatan thermal K efektif atau konduktivitas thermal efektif disini ada beberapa simbol baru ada KS KF KS itu menunjukkan konduktivitas thermal pada solid kepadatan sedangkan KF itu menunjukkan konduktivitas thermal pada fluida jadi anggap yang lubang-lubang ini adalah yang fluidanya lalu W disini artinya adalah jarak atau tinggi tinggi dari ujung atas ke bagian bawah ini adalah W apa itu Epsilon nanti saya akan menjelaskan terkait dengan Epsilon konduktivitas thermal efektif seperti persamaan ini kalau yang biasa kita pakenya A saja tidak K efektif adalah konduktivitas thermal efektif yang mana persamaan ini valid jika gerakan fluida serta perpindahan panas radiasi dalam medium dapat diabaikan nah konduktivitas thermal efektif ini bervariasi dengan porositas atau void fraction media nah inilah yang disebut sebagai etsylon etsylon itu disebut sebagai porositas porositas itu adalah seberapa poros seberapa belubang dari suatu material yang mana porositas atau void fraction ini didefinisikan sebagai volume fluida relatif terhadap volume total jadi yang berongganya itu berapa dibagi total volume penjumlahan yang padat dan yang terhadap fluidanya ini disebut sebagai porositas atau epsilon ton selain itu nilai k-efektif ini tergantung pada konduktivitas thermal dari masing-masing pasajat dan diasumsikan bahwa ketika konduktivitas solid ini lebih besar dari fluid maka nilai konduktivitas thermal efektif dapat dikurung dengan mempertimbangkan dinding komposit seperti pada gambar di bawah ini artinya kalau kita lihat awalnya seperti ini kita kurung artinya kita misalkan yang mana fluida yang mana solid nah kalau ini kan banyak bocel-bocel sekarang kita anggap dia menjadi suatu dinding komposit yang mana ketika kita punya F atau fluidanya ini artinya menunjukkan bagaimana dia poros sebelumnya ini panjangnya adalah epsilon dikalikan dengan L dimana epsilon itu adalah nilai dari porositas nya dalam panjang atau ketebalan dari bagian yang solid artinya dia adalah 1 min epsilon dikalikan dengan L seperti ini atau boleh juga kalau ini kan kita bagi kita bagi itu secara seri KF dan KF kita susun secara seri boleh juga kita bagi secara paralel nah seperti ini yang di lapisan atas ini adalah KS di lapisan bawah adalah KF ini solid ini adalah fluid yang mana tadi ini menyatakan si porositasnya atau yang berongga nya itu kalau dia punya suatu panjang ini panjang nya adalah W maka L ini panjang sorry ini tebalnya L ini panjang nya W maka panjang di bagian solid ada 1 min epsilon kali W dan disini adalah epsilon dikalikan dengan W ini kalau kita pertimbangkan bentuknya adalah paralel kalau seperti atas bawah ini paralel kalau kiri kanan adalah seri nah pada media berongga ini aslinya ya kalau kita punya yang seri seperti ini yang paralel seperti ini nah ini medium ini dapat kita modelkan sebagai dinding komposit misalnya seri equivalent kita tingjau yang tengah dulu yang terdiri dari daerah fluida dengan panjang epsilon L dan daerah padat dengan panjang 1 min epsilon dikalikan dengan L kalau kita lihat disini kalau kita lihat ini adalah equivalent circuit ini KF kali A ini KF kali A sedangkan ketika kita punya pisah kita bisa gunakan KS dan KF tidak menggunakan KF efektif karena kita sudah memisahkan tapi panjangnya ini 1 min epsilon L yang berikutnya adalah epsilon kali L seperti ini atau kalau mau bentuknya paralel seperti ini lebih komplek nah sekarang kita tingjau nya adalah pada kasus seri dan ketika tidak ada konveksi artinya fluidenya stasioner dia diam tidak mengalir maka H1 sama dengan H2 sama dengan 0 artinya tidak ada efisien konveksi hanya ada konduksinya maka laju perpindahan panasnya dapat kita tuliskan menjadi seperti ini kalau kita mengetahui porositas nya kalau tidak tahu kita gunakan k-efektif gambarnya saya ulang lagi seperti ini nah ini adalah ekivalen sirkuitnya masing-masing kalau tadi kita tinjau menggunakan k-efektif tanpa menggunakan k-efektif artinya kita tahu berapa nilai epsilon atau porositas nya kita bisa gunakan rangkaian seri tapi kalau tidak tahu di sini atau kita mau menentukan nilai k-efektif k-efektif nya kita bisa tahu nilai k-efektif ini memiliki rentang nilai pada minimum sampai maksimum dimana nilai minimum ditentukan dengan persamaan ini ini ada nilai minimum dari k-efektif sedangkan nilai maksimum dari k-efektif adalah seperti ini baik itu adalah yang terakhir pada materi hari ini terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati